Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Para Menteri, Kabinet akan memaparkan selera betil upaya dan capaian pemerintah selama 4 tahun dalam memajukan kebudayaan dan Pancasila dalam rangka meningkatkan kualitas sunode manusia dan kecintaan pada tanah air. Misalnya, soal implementasi revolusi mental, pemajuan budaya asli Indonesia dan nilai-nilai maritim, serta gambaran prestasi Indonesia di bidang riset dan teknologi, inovasi, dan olahraga di bidang cinta nasional. Dan yang terpenting adalah bagaimana pemerintah berupaya melakukan orkestrasi, upaya membangkirkan optimisme yang mampu, mampukah berasal yang sebenarnya, kebangsaan menjadi bangsa yang bisa, untuk membangkirkan prestasi-prestasi bangsa. Pada siang ini juga akan dipaparkan bagaimana upaya sumber-sumber pemerintah untuk meningkatkan kerjasama luar negeri, untuk memadukan budaya dan daya saing, serta pengaruhnya pada kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia Indonesia. Salah satu bukti prestasi yang membangkir energi luar biasa adalah bagaimana penyelenggaraan asian game baru-baru ini yang menorehkan sejarah baru Indonesia dalam mengangkat energi asian. Keberhasilan penyelenggaraan dan raihan medali Indonesia pada perkhidmatan itu dilanjutkan dengan keberhasilan dalam menyelenggaraan asian para games pada awal Oktober yang lalu. Dua perkhidmatan ini adalah dua dari contoh sukses bersejarah Indonesia dan manusia yang besar yang mampu bersaing di dunia internasional. Mewakili main kora dan ketua inasko yang tidak bisa hadir pada suri hari ini, saya menyampaikan perayaan prestasi akib-akib pada asian game 2018. Selain itu, selain kita dipuji sebagai tuan rumah yang sukses dalam menyelegarakan event, akib kita juga berhasil meraih banyak medali. Total 98 medali yang diraih dan menjadi juara ke-6. 31 mas, 25 perak, dan 43 perunggu. Nanti asian para game ketua yang akan menyampaikan kursus sendiri. Capaian ini perlu kita apresiasi, kita beri apa-apa. Terima kasih. Capaian-capaian prestasi ini perlu dicatat oleh kora media ini. Capaian-capaian prestasi ini membuat masyarakat semakin bangga menjadi bangsa Indonesia. Dan ini terbukti dari survei yang dilakukan oleh BPS 2018 di mana indeks kebahagiaan masyarakat Indonesia meningkat dari 68,28 di tahun 2014 menjadi 70,69 di tahun 2017. Berikutnya, gambaran ini juga perlu ditampilkan pada capaian indeks optimisme yang dikeluarkan Garut. Sebuah lembaga survei internasional, tingkat optimisnya masyarakat Indonesia, capaian poin 67 berdadar di atas negara-negara lain seperti Nigeria, Albania, Piji, India, Vietnam, Filipin, bahkan Sweden. Luar biasa juga kita. Selanjutnya, kita dengarkan papanan secara betil oleh para menteri dan ketua umum INAPSKOR. Dan diskusi kali ini dipandu oleh Ibu yang tercantik di wilayah ini. Ibu Adina Yenawati, secara khusus presiden, kita berikan keputusan. Terima kasih. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran khususnya dari teman-teman media. Kita masuk di sesi keempat dari Press Conference Forum Merdeka Barat terkait dengan capaian pemerintahan Bapak Jokowi dan Yusuf Kala. Saya lihat ini sebagian besar wajah-wajahnya sudah datang sejak hari pertama. Nanti nanti kalau ada yang sampai empat kali datang, panggungnya boleh kasih media. Soalnya kayak ini butuh waktu dan perhatian khusus gitu sampai kemudian menyempatkan hadir dan mengucapkan terima kasih sekali. Dan sesi keempat ini, ini adalah sesi yang sebenarnya menjadi esensi utama dari laporan pencapaian. Karena kita bicara tentang manusia, bagaimana manusia Indonesia ini dibangun. Baik, Bapak, mau silahkan. Bapak, terima kasih, Bapak. Jadi memang ini sebenarnya merupakan bagian yang paling esensial dari laporan. Karena kita bicara tentang manusia. Tiga press conference sebelumnya, itu kita lebih banyak bicara yang terkait dengan infrastruktur, yang sifatnya fisik, yang sebenarnya ini juga menjadi fondasi bagaimana penelitian pembangunan manusia itu dilakukan untuk menciptakan manusia Indonesia yang gugul menuju ke Indonesia maju. Dan kali ini sudah tadi para narasuban, Bapak-Bapak Menteri, yang kali ini saya kayaknya perempuan sendirian, kemarin-kemarin ada beberapa ibu menteri. Yang hari ini saya juga ada ibu menteri, tapi kebetulan yang kesempatan berhalangan hadir. Jadi hari ini saya sendirian disini sebagai perempuan. Kemudian pertama saya perkenalkan yang paling kanan saya adalah Bapak Prof. Dr. Mohajir Fendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Masih ya, Pak? Kemudian Menteri Reset, Ekalogi, dan Pendidikan Tinggi, Bapak Muhammad Masir. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Koperasi Dabu MKM. Bapak punya Koperasi Dabu MKM, Bapak Kusma Dugan. Selamat siang Bapak. Dan yang terakhir ini anak muda, yang bapak-bapak ini kayaknya makannya dari penemanan-manan. Tapi prestasinya meleset dari agak. Yang satu-sat peringkat Bapak menjadi peringkat lima. Kita berikan setara dulu. Baik, karena waktu ini juga tidak panjang, dan kita akan alokasikan lebih banyak untuk nanya jawab, maka untuk pertama-tama saya persilahkan membicarakan pertama kepada Bapak Menteri Reset Dikti, karena beliau juga akan ada acara yang lain. Waktunya, Pak, 10 menit. Nanti dalam kejurit kami akan memberikan reminder, dan setelah itu nanti akan dilakukan dengan nanya jawab. Silahkan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat suri, selamat jatuhkan berikutnya semuanya. Saya Yawr. Mati, Menteratu, dan Pak Menteri, dan Ketua Imahro, Yawr. Mati, Yawr. Hadirin, Yawr. Mati, ya. Kementerian Indonesia Teknologi dan Ketua Imahro ini, mulai tahun 2015 sampai tahun 2018, capaian-capaian yang telah terlakukan dalam kekaitan kebudayaan dan prestasi bangsa. Bagaimana kita pertama pembudayaan terhadap kewitausahaan. Pada saat awal dari Bagaian Menteri itu, tahun 2014, kebudayaan usaha di Indonesia itu hanya ada 4 keadaan 15 yang masuk ke dalam industri. Ini yang cukup mengerikan. sebetulnya biaya bisa dan sejauh-jauhkan untuk tinggi. Bagaimana kami melakukan transformasi dan biokrasi kami, sehingga meningkatkan pada tahun 2015, meningkat menjadi 15, 52. Tahun 2016, meningkat 303. Tahun 2017, meningkat 661. Tahun 2018, meningkat 956. Tahun 2019 adalah 1.000. Inovator Abad Dalwa ini sudah menjadi start-up team di sini. Ini hal yang penting, contoh ini akan kita lihat. Ada contoh magic rings yang digunakan untuk sepanjang wonton, penghemat darah bahan bakar dan untuk besuruh panasnya bisa menurangi sampai 25 derajat celcius. Ini yang sangat menarik adalah kapal pelan datar. Mengapa disebut kapal pelan datar? Karena yang terbuat dari pelat baja yang tak akan dikelas. Penghematannya apa yang kita bandingkan kan? Dari fiber, dari kayu, ini jauh lebih hemat. Orang mengatakan fiber dan kayu katanya lebih murah, tapi baja jauh lebih murah. Dan lektainya lalu panjang itu akan dipak daripada fiber. Dan ini bisa di-resipir. Ini sudah kami coba, nanti ini yang sudah diproduksi, nanti pada bulan beberapa akan kami kirim ke poli teknik toal, yaitu sebagai penangkapan yang. Nanti akan kami kirim di toal. Juga berikutnya adalah kalau kita perhatikan, dalam capaian-capaian semacam ini, apa saja yang sangat mendosor. Kalau inovasi, start-up ini dasarnya harus di-resipir. Kalau kita start-up, tidak ada risip, nanti terjadinya ngawur. Nah ini kita lihat. Langsung pada kalaman 21. Di kalaman 21. Coba, start-up langsung 21. Biar terus. Sebelum menaik. Jadi ini kita lihat, yang prestasi kita jelaskan ini, ada beberapa yang menjalankan riset. Yang selama ini akan kita lakukan, ini mengalami perbaikan yang luar biasa. Kalau kita lihat data ini, di tahun 2013, kita itu hanya punya publikasi di Indonesia itu 5.299. Sementara kalau kita lihat di Singapura, itu sudah dihargakan 18.000. Thailand dianggakan 9.500. Malaysia dianggakan 28.000. Kita 5.299. Ini sangat jauh sekali. 20 tahun yang lalu, Indonesia selalu dibawa namanya Thailand. Dengan adanya perbaikan regulasi yang di Kementerian Reset Menurut Dari KMDI, pada tanggal 21 Oktober ini, posisi pada saat sekarang sudah ada 10 Oktober dahulu, data saya 10 Oktober, ada peningkatan yang luar biasa. Yaitu, dari 5.299, ada menjadi 20.610. Dari 2.610, dan sementara untuk Malaysia di 22.000, Singapura dianggakan 16.600. kita sudah di atas Thailand, di atas Singapura, dan kita sudah berhimpis dengan Thailand. Ini yang menjadi sangat penting. Nah, kontribusi ini yang menjadi sangat penting untuk menghasilkan satu inovasi. Nah, di dalam kaitan inovasi, ini ada kaitan risetnya di Bikan Pangan. Contoh berikutnya. Ya, inovasi terus. Di Pangan, ini contoh IMI 3S, ini sudah kami tanamkan pada daerah-daerah di Polo, Jawa, Sumatera, Kalimantan, NTP, Malu Utara. Yang luasnya sekitar 65 hektare. Ini sudah kami deboli ke sana. Kualitas paginya hasilnya, ini menghasilkan 5-7 ton, dan merata-rata di atas 11,48 ton. Ada lagi si below, yaitu pagi yang dihasilkan dari riset juga, ini kualitasnya seperti beras rojo lili, hasilnya di atas 9,5. Yang terkini 12,2 ton di Soekarjo. Ini yang berhasil. Nah, sekarang kita lihat riset yang tadi menghasilkan misalnya inovasi berikutnya. Inovasi di bidang transportasi. Berikutnya, motor gesit ini. Ini kalau kita luncurkan, ini segera luncur pada Pangan Desember. Ini sudah dipakifikasi. Motor listrik ini disebut adalah motor listrik gesit, garansinur seputar elektrik ITS Surabaya. Ya, makanya namanya gesit. Ini kami sudah puji coba dari Jakarta, sampai dari Bali, dari pasar, tidak ada masalah, dan sekarang akan kami launching benar-benar ada motor yang dekat ini. Ini kapasitas pabrik mampu memproduksi satu tahun 50 ribu lain, dan 50 ribu unit dalam satu lain. Kalau ini ada kebutangan mobil, nanti bisa tambah-bambahin, kalian tambahin sampai di atas 200 ribu. Ini yang cukup menarik. Bisa menggantikan, nanti tidak menggunakan bensin lagi, tapi menggunakan listrik. Berikutnya adalah ini yang cukup menarik. Indonesia telah melakukan, dilakukan bank oleh Eropa tentang powerpoint, yaitu minyak sawit. Minyak sawit di Indonesia ini, dari inovasi ini, bisa dirubah menjadi bahan bakar, bensin, solar maupun apur. Kualitas yang mencet bensin, dan pada pusir, pusir itu agaknya ron-nya atau otan-nya 92 sampai 98. Ini bisa mampu sampai 110. Ron-nya. Kalau kita di diesel atau di solar, itu si tanam ron-nya, itu kalau yang posit 40, ini bisa 60 si tanam ron-nya. Akurnya kalau tingkat keberkuan itu pada minus 47 derajat Celsius, kalau ini bisa sampai di minus 60 derajat Celsius. Nah, kali ini kebutuhan BPM di Indonesia adalah 440 ribu barang per hari. Ini kalau bisa di produksi dengan hasil inovasi ini, saya yakin Indonesia selesai tidak akan membuat lagi terhadap BPM lagi. Ini yang terjuta berusaha, yaitu masalah katalis. Dari mana? Di Indonesia. Ini akhirnya katalis berikutin. Mudah-mudahan ini bisa digunakan. Dan sekarang perutamanya sedang berusaha di Cilacat maupun yang ada di Dume. Mudah-mudahan ini bisa berjalan yang baik. Di Cilacat kapasitasnya adalah 80 ribu ton dan 80 ribu barang. Kalau di Dume 120 ribu barang per hari. Jadi ini yang menjadi sangat penting kalau kita ingin melihat tentang inovasi-inovasi yang bisa menikahkan dari tampak bagi Indonesia, inilah pelangkualisasi lancar. Motor listrik tadi yang saya sampaikan, speedometer, rata-lata speedometernya adalah permanen. Di situ digunakan kendaraan untuk mengecek kecepatan dan mengecek ternyata balang kalian tadi. Ini adalah yang digunakan adalah handphone, smartphone. Di mana smartphone ini dipasang, kalau dipasangkan jadi speedometer, di lepas akan jadi handphone lagi. Ini adalah pertama kali inovasi di dunia. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dan ini sudah lakukan. Dan lokal kontennya 88% sudah di Indonesia. Lokal kontennya, ini kalau misalkan, yang 12% masih import dan yang import ini masih kami lakukan pergantikan supaya bisa kemampuan produksi dalam bedroom. Ini yang bisa kami sampaikan, dan bisa di panggilan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh pemerataan kesejahteraan masyarakat Jadi publikmen ini tentunya tidak apresiasi betul pada Pak Presiden Karena dalam hal pemerataan kesejahteraan kepada masyarakat Ada dua hal yang ada di Kementerian kami adalah satu Di samping pemerataan itu ada di misalnya program tersebut untuk dana desa itu Program-program komitmen untuk pemerataan kesejahteraan itu Kami ada dua program yang betul-betul komitmen Bapak Presiden Bagi karyatnya adalah mengenai kur, kritik usaha kalian Bayangkan kalau dulu pengusaha kecil Kalau pinjam duit kumahnya 22% Kalau pemusaha besar pinjam duit kumahnya 12% Ini kan keadil Jadi Bapak Presiden sudah menurunkan rumah kredit usaha rakyat itu Dan tahun 2002 89% sekarang mulai 2018 sudah menjadi 7% Kemudian satu lagi Pajat UKM dan Koperasi Jadi UKM yang omsetnya 4,8 miliar Sama Koperasi juga Itu dari 1% PPH-nya Pajat penghasilannya Dari 1% turun menjadi 0,5% turun Kemudian saya ingin mengatakan juga menyampaikan bahwa Pada arahan dari Bapak Presiden ketika kami dilantik menjadi Menteri 27 Oktober 2014 yang lalu Saya disarankan diarahkan untuk membuat yang namanya reformasi total operasi Harus melakukan reformasi total operasi Bapak Presiden ketika kita kecil sekarang 21,71% BDB Koperasi 2014 Ini adalah Menteri 27 Oktober Mana reformasi total operasi itu harus mutlak Mau gak mau buka hal selanjutnya Jadi kami kebenerian menjabarkan menjadi 3 hal Satu Reorientasi kooperasi Kedua Rehabilitasi kooperasi Dan ketiga Pengembangan kooperasi Kalau reorientasi kooperasi Jadi orientasi kooperasi sekarang itu adalah kualitas Gak apa-apa Gak banyak-banyak kooperasi Kualitas kooperasi Boleh buat kooperasi koome Cuman orientasinya kualitas Tidak segeda bangun-bangun kooperasi Kemudian kita buat rehabilitasi data bis Sekarang kita sudah mempunyai data bis kooperasi 2014 Kami dapatkan datanya 2012 212 ribu lagi jumlah kooperasi 212 ribu Terakhir Terakhir 80 ribu kooperasi Kurang lebih 70 ribu kooperasi Itu perlu kita pilih lagi Perlu dipilih lagi Walaupun sudah sehat, sudah bagus Dan ada 40 ribu lebih kooperasi yang kami sudah membarakan Ini konsekuensi dari reorientasi kooperasi tersebut Dari banyak kooperasi menjadi kualitas Kita sudah membuatkan 40 ribu jumlah kooperasi Dan terakhir Rehabilitasi dan pengembangan kooperasi Karena kita konsisten bahwa kualitas yang kita tonjolkan Jadi pembinaan pengembangan itu Betul-betul bagaimana kooperasi itu bisa manfaat Untuk kepentingan anggotanya dulu Sekarang sudah ada Bapak, Ibu, Ibu, Iri, teman-teman wartawan Ada kooperasi masuk kursa Kemudian 3 bulan yang lalu Kooperasi kosmin biasa di Pekalongan Sudah membeli asuransi takapun ke Malaysia Tumuh manusia punya sekarang sudah 100% milik kooperasi kosmin biasa di Pekalongan Ini pengembangan kooperasi yang kita lakukan Dan juga sudah ada 3 kooperasi sekarang sebagai penyalur kredit usaha rakyat Ada kooperasi obor mas di NGT Ada kooperasi kosmin biasa juga Dan ada juga kooperasi yang ada di Banyu Ada juga kooperasi yang sudah dilaksanakan Menyalurkan kredit usaha rakyat Dan itulah pengembangan kooperasi yang kita lakukan Sehingga apalah Bapak Presiden yang sudah reformasi total itu Yang kita jabarkan dengan 3 hal Reorientasi, kemudian rehabilitasi, dan pengembangan kooperasi tersebut Dan dalam kesempatan ini juga Hadirnya saya hormati Saya mengampaikan bahwa PDP kooperasi 2014 yang lalu itu PDP nya 1,71% 2016, 2017, 2017 yang lantor lalu Kami hitung bersama BBS sudah mencapai 4,48% Ini sudah ada pendekatan yang signifikan Dan juga kebiraan usahaan Kalau 2014 itu rasionya adalah 1,65% Dimana standarnya Wira usaha itu minimal 2% dari jumlah berjudul Kita masih jauh pada 2014 1,65% Ya dengan sinergi kita bersama Semuanya dengan sekementerian Ada 17 kementerian Yang melaksanakan program kewirausahaan Jadi kebirausahaan Jadi kebirausahaan sekarang Dari 1,65% Rasionya sudah meningkat 2016 Menjadi 3,01% Ini sudah ada pendekatan yang signifikan Walaupun kalau kita bicara dengan Singapura Itu 7% rasio kebirausahaan Belum kecil Belum kecil Yang memiliki Belum di atas 10 Dan 12% Malaysia adalah 5% Tetapi 2016 Kita sudah 3,01% Dan juga dalam kesempatan yang baik ini Tadi saya lupa sampaikan bahwa KUR Rimpu Saraya itu 2017 yang lalu Targetnya adalah 110 triliun 110 triliun Terrealisasi 96 Lebih triliun 96 lebih triliun Terrealisasi 2018 sekarang Targetnya 23,6 123,6 September 30 yang lalu Terakhir dan update Sudah serapannya 101 triliun 101 triliun Ini beberapa hal Teman-teman wartawan Yang bisa kami sampaikan Mengenai capaian-capaian Dari pemerintahan Presiden Jokowi JK Yang betul-betul bagaimana Komitmennya Untuk Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Yang Diikuti oleh Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat Karena Karena Pertumbuhan aja Meningkat Tanpa diikuti oleh Pemerataan Berarti Pertumbuhan Hanya Dinikmati oleh Sebagai orang Jadi dengan Pemerataan Kesejahteraan Dengan Banyak program-program Pemerintah Kita harapkan Pemerataan Bisa tercantai Pengaburan Berturun Pemerintahan Pemerintahan Turun Pemerintahan Mungkin itu Sementara yang Saya sampaikan Terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Bapak Mumpir Koperasi dan BKM Kita dengar tadi Koperasi Naik kelasnya Luar biasa ya Pak Dan kualitasnya Makin meningkat Khususnya Dalamnya Tahun terakhir ini Jadi untuk Perjalanan nanti Teman-teman media Bisa tanya lebih lanjut Dan kita akan segera Menuju ke Pembicara selanjutnya Karena ternyata Sudah ada kesepakatan Pak Mohan Hancir akan terakhir Jadi Sekarang Sekarang waktu Saya berikan kepada Bapak Satomasit Atoban Raja Satalkohari Ketua Inablog Yang berguruh ini Tiosah membawa Indonesia Di peringkat 5 Di Asian Parahils Silahkan Masoknya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 erste ensuring Terima kasih Jadi kita tentang, jadi pilihan kelima, yaitu kemajuan budayaan dan investasi bangsa. Saya akan menampilkan beberapa bagian budayaan, kemudian nanti juga baca-baca investasi yang ada dalam Kementerian Budayaan dan Budayaan. Dan pemerintah salah satu prestasi yang menurut saya sangat komentar dari pemerintahan Kami yang cukup betul. Yang lainnya adalah bahwa tahun 2017 itu bisa realisasi Undang-Undang nomor 5, kalau sudah jelas tentang kemajuan budayaan. Setelah 30 tahun, diproses tidak jadi-jadi. Dan kita berarti sudah 70 tahun lebih perdigai kemudian Undang-Undang Budayaan. Ini menurut saya adalah catatan yang khusus yang akan kita berikan dalam pemerintahan Jogokowi juga pada Kementerian Budayaan dan Budayaan. Kemudian realisasi yang di Undang-Undang nomor 5, ini berdasarkan catatan yang sudah kami sampaikan yaitu melikuti catatan budaya. Catatan budaya itu ada 78,884 catatan budaya yang sekarang sudah kita administrasi. Kemudian koleksi museum yang kedua, sekarang ini ada 106.000, maksud saya koleksi karya-karya yang ada di dalam museum, mulai dari autofag sampai karya seni, akhir hukum, itu ada 106.624 karya. Kemudian untuk di galib sini, karya seni yang keluar dari 1922. Kemudian warisan budaya nasional dan warisan dunia, kita sudah mendapatkan di UNESCO beberapa warisan budaya kita, warisan budaya nasional kita yang diambil di dunia, yaitu sumber 320 warisan budaya. Yang terakhir, sekarang ini sekarang kita perjuangkan, kamelan, untuk bisa mendapatkan pengharuan budaya. Dan salah satu Direktur UNESCO yang membidangi warisan budaya, yang kira-kira mendihat pesatnya Pak Abu Selamat dari Indonesia, bahkan dia punya komentar bahwa Indonesia itu super power di bidang budaya. Kemudian karya budaya yang membetalisir, sekarang ada 3.000.000, juga ada budaya. Desa adat yang kita revitalisasi, ada 4.000.000 desa adat selama 4 tahun. Kemudian jangka budaya bergola ada 5.556.000 budaya. Kemudian tentang perpuasan dan perbuatan akses kebudayaan. Jumlah penunjung galeri nasional tahun 2017 itu 2.194 orang. Kemudian untuk musuh nasional mengalami penaitan yang sangat kesat yaitu 973.274. Kemudian kita juga, kemudian catat-catat budaya yang juga bergola oleh pemerintah, juga mengalami peningkatan besar dari pengunjung yaitu mencapai 360.440 orang pada sepertahankan sampai 2017. Siang ke tahun 2018 kita belum tahu berapa ratus ribu pengunjung. Kemudian untuk jumlah sekolah yang mendapatkan prasitas salah kesenian ada 122 sekolah. Jumlah orang yang terlibat di dalam pelestarian nilai nilai dan budaya ada 126.432 orang. Jumlah komunitas budaya yang kita berfasilitas ada 1.074 komunitas. Kemudian untuk memperbaiki tata peluang budaya berdasarkan amanat undang-undang nomor 5.2011 tentang kemajuan pembayaran. Kemudian kita diwajibkan untuk mengusul pokok pikiran budaya daerah sebagai dasar strategis untuk menyusul status budayaan yang akan disahkan pada Kongres Budaya Indonesia pada Desember 2021. Terima kasih. 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 Kita sudah mengidentifikasi 668 bahasa daerah yang dipikirkan lebih dari 1000 bahasa daerah. Kemudian ada 546 buku cerita rakyat yang sudah kita terbitkan. Kemudian untuk pengiriman pengajarnya Pak, yaitu guru bahasa Indonesia untuk penuntur asing. Untuk tahun 2017 mengalami kenaikan yang sangat besar, yaitu ada 200 guru yang dikandirin. Dari 2016 dari 2014, 2015 14 orang. Dan sekarang 2019-2018 sudah ada 190 yang nanti akan juga menginsul tahun berikutnya, yang takdir kami sama dengan tahun 2011 yaitu 200 orang dikandalkan. Kemudian untuk pengiriman kita juga mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Grafik film yang berbeda di bioskop, film nasional. 2014 hanya 111, tahun 2018 sudah naik menjadi 141 judul film. Kemudian untuk jumlah penonton film di Indonesia juga mengalami pertanyaan yang luar biasa. Tahun 2014 hanya 616.319. Tahun 2017 sekarang sudah mencapai 41.376.41.316.695 penonton. Industri film kita sangat menjanjikan dan ini akan terus mendorong ke depan. Jumlahnya besok ada 1.152 layar. Kemudian ada 50 sekolah yang menerima program pasitas laboratorium untuk film. 40 produksi film pendek. Kemudian juga punya pemberian hak cipta. Jadi kita juga membeli hak cipta untuk film-film nasional yang bisa kita tontonkan kepada pelajar, kepada masyarakat umum. Kemudian 31.5 perjalanan keluarga film untuk menajari festival film di Indonesia. Kemudian sekarang soal prestasi. Prestasi di kaca internasional. Yang ditulis yang ditunjukkan ada tabel di situ. Ada kenaikan yang cukup cintifkan. Ya pada selama 4 tahun terakhir ada 224 anak yang meraih prestasi internasional di Sinjaka SD. Kemudian untuk SMP ada 156 siswa yang meraih prestasi tingkat internasional. Untuk SMA ada 181. Untuk SMK, 31. Kita tahu bahwa salah satu kerjakan dari Bapak Presiden Jokowi adalah rekanisasi SMK. Dan hasil kerja rekanisasi SMK ini terbukti bahwa kita dalam ajang kompetisi, World Skill Competition atau WNJS. Itu kita mendapatkan ranking yang cukup lumayan bagus. Misalnya, bisa dipakai? Untuk capai investasi terakhir tahun 2011. Ya, ini tabel yang terakhir kami. Jadi dari, dari 8, dapat berapa peserta sekarang ya? 89 negara peserta, kita berada di ranking 12. Untuk orang-orang. Ya. Dan maksudnya pesertanya, kalau bukan kita, ranking yang atas kita itu adalah negara yang memakukan main-main. Jadi, dan untuk ASEAN tidak ada yang bisa mengejar kita. Sekitar sudah paling atas. Jadi, tidak benar kalau kita ketika tidak punya vokasi, apalagi hanya untuk ASEAN. Jangan kita tahu, ya atas kita itu, kita juga lihat, ya di sini tidak lihat. Tapi, ke dalam negara-negara yang sangat. Saya kira, terapa-apa yang atas, misalnya usia. Jadi, ini pesertanya tidak main-main, ini negara-negara maju semua. Dan kita masih di dalam ranking 12. Jadi, berdiriakan vokasi kita, Alhamdulillah. Kalau tinggi ada di sini, cukup memperkirakan dan tidak terlalu menjelakkan kebanyakan-kebanyakan kita. Saya kira, itu yang Anda sampaikan. Terima kasih. Oh, kita hubungi aja saya Jadi, fansnya sebenarnya luah biasa, ya. Tapi, ya itu sih, Pak. Kalau saya berguna dengan media kayak di sini, ya. Kadang-kadang yang bagus-bagus seperti ini, itu tidak menjadi satu yang malu diperkirakan ini." Kadang-kadang kan akannya malah ke hal-hal yang kurang membatakan. Nah ini mungkin bahasa serius, hewannya unsafe, yaaving kepada dia danンブ赛 crispyē walaupun prestasinya mungkin tidak segero seperti Asian Games atau Asian Paragames, seperti saya, ini juga perlu yang kita sampaikan untuk membangun confidence dari seluruh masyarakat di Indonesia dan tentunya kebanggaan untuk saya. Baik, terima kasih Pak Amelibut. Kita akan segera lanjut ke sesi tanya jawab untuk teman-teman media. Dan karena ini kita fokus topiknya adalah tentang pencapaian kinerja 4 tahun di pemerintahan Jokowi JK, jadi pada momen juga tidak fokus ke sana. Saya cuma mau tanya untuk Pak Menurutokasi. Momen terik, mari semangat menjelaskannya tentang penjalan loran ukur. Bicara tentang penjalan loran ukur, untuk target ini ada berapa? Yakin gak sih Pak, atau topik di sisi target ini bisa tercapai dan saat ini sudah berapa? Kendalanya ini seperti apa Pak sampai terkesan agak sulit. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas. Mas Bayu, jadi kalau mengenai kur, saya sudah sampaikan tadi, 2017 target ini adalah Rp110 triliun. Jadi terlihatisasi Rp96,7 triliun. Jadi sudah di atas 92 persen. Dan untuk 2018 itu targetnya Rp123,6 triliun. Sampai September, tanggal 30 September, itu sudah serapannya mencapai Rp101 triliun. Selama kali juga optimis, nanti capriannya selatanya pasti di atas 90 persen. Dan dalam pelaksananya, itu tentunya dilaksananya oleh Pak. Ada BNI, BRI, Mandiri, ada Bang Swasta, dan juga ada kooperasi. Ini baru pertama kali kooperasi bisa tipik di dalam menyalurkan kredit usaha raya itu. Karena memang menyalurkan kredit usaha raya itu enggak dampak. Sistem teknologinya itu memang harus nyambung dengan Menteri Keuangan, dengan UJK, dan Bank Indonesia. Jadi enggak sekedar punya duit, kemudian punya nasabah, bisa menyalurkan tidak. Dalam pelaksanaannya itu, saya sering turun berada, terutama ke pasar-pasar. Terutama yang pasar-pasar yang ada teras BNI-nya. Itu memang masih ada keluan. Tapi ini baikis. Baikis itu masih ada nasabah yang pinjam di bawah Rp25 juta, itu dimintakan adunan. Padahal agungannya, koini. Kalau maksimal Rp25 juta tanpa adunan. Tapi masih ada beberapa bang yang minta adunan kepada masyarakat. Itulah tujuannya kita terus pantau turun, sehingga tidak ada lagi yang namanya nasabah siapa yang pinjam duit. Di bawah Rp25 juta itu masih dimintakan adunan. Mungkin itu secara singkat bisa saya sampaikan. Terima kasih. Cukup ya, Mas Bayu. Teman-teman media, ini juga saya sampaikan bahwa hari ini juga sudah hadir. Profilan dari Kementerian Ordinator di PNK. Ada Bapak Insinyur Yedisatya Sargan Beraha, Sesmenko di PNK. Kemudian juga ada Bapak Robster Doktor Agus Sarkono MDA yang dibutuhi dengan koordinasi pendidikan dan agama Kemento PNK. Nanti juga bisa menjawab pertanyaan jika ada pertanyaan terkait dengan Kemento PNK. Kemudian juga ada yang dari Inaskop. Bapak Eris Serianto, Sekjen Inaskop juga mau di Inaskop jika ada pertanyaan terkait dengan Asia, please. Oke, saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini dari Mbak Dulut yang berhijat. Am, silahkan. Nama dan media-nya, Pak. Saya berhijat dari Sisi Indonesia. Mau menanyakan kepada Pak Mendikut. Pak, tadi kan tentang dana alufasi usus kebudayaan. Itu jumlahnya berapa? Terus hati reimbangannya bagaimana? Begitu? Ya, Mas? Dana alufasi usus yang sudah sepilih untuk tahun 2018 400 miliar. Dan kita harap tahun 2019 bisa naik dari 1 miliar. Dan dana ini sudah berada di daerah. Dan pengulangannya untuk suplaknya dari Kemento Ibut. Tapi penggunaannya langsung ditapkan oleh masing-masing daerah, terutama ke Kabupaten Kota yang mendapatkan dana alufasi. Mudah-mudahan tempat semakin naik. Dan ini berapa tahun ini, Kemento PNK itu mendapatkan GHA. Biasanya hanya menempel saja di Banditika. Dan ini juga seiring dengan disakannya undang-undang nomor 7 tahun 2018. Terima kasih. Terima kasih. Jogup, Pak? Bisa? Atau ada langit kan? Silahkan kalau masih belum kuras. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada yang sudah berarti akan ke Budayaan. Yang dulu belum di daerah. Jadi dulu budaya itu praktis hanya didangai dari pusat. Yang di pusat kebetulan alokasi dari budayaan. Dan itu bagian dari datar pendidikan. Tapi dengan sekarang sudah ganti akan, berarti masing-masing daerah sudah bisa punya ruangan yang agak lumayan untuk bisa mengangani budaya. Cukup ya Mbak Faisa, baik. Baik, saya juga tidak akan menyimpulkan karena secara sabar ini perjelasannya sudah sangat clear bahwa memang pemerintahan saat ini sangat serius untuk membangun manusia Indonesia sesuai dengan visi ke depan untuk menuju Indonesia maju. Jadi memang manusia akan menjadi aset utama bagaimana negara kita ini akan menjadi besar, menjadi maju. Dan untuk menutup saya ingin ada mengkutip satu, apa namanya, kutipan dari seorang Perdana Menteri Inggris di abad 19, Benjamin, di Australia yang mengatakan bahwa Great countries are those that produce great people. Jadi memang manusia adalah kuncinya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.